Oke selamat datang kembali dan disini gue rekodnya di jam setengah 3 hampir di jam 3 pagi ya guys ya Di dini hari tanggal 16 ternyata untuk event dari flashback atau kilas balik belum dirilis Nah jadi sudah dirilis tapi belum bisa dimainkan ya guys ya untuk beberapa card bisa langsung kalian cek di pasar Dan ternyata kurang lebih sekitar 2 jam yang lalu pemain Manchester City yang akan mendapatkan OVR sudah di upgrade Dan sekarang untuk pertukaran di bagian pemain UCL sudah hilang ya guys ya atau lebih tepatnya Di jam 2 tadi sudah berakhir event dari UCL yang sudah menemani kita selama kurang lebih sekitar 2 bulan lebih Sudah hilang di musim ini dan apakah akan hadir lagi ya kita tunggu ya guys ya Dan buat yang belum sempat melakukan pertukaran ya ya gimana ya guys ya sudah habis eventnya Nah sekarang untuk event dari kilas balik atau flashback sudah hadir cardnya tapi untuk eventnya baru dibuka di esok hari Nah kenapa demikian ya kemungkinan besar karena EA sudah ataupun masih sibuk ya guys ya Ya seperti yang kita ketahui bersama disini ada sempat ada bug dimana saat itu event utoti yang kebobolan bisa dikatakan seperti itu Nah jadi disini untuk kilas balik dibuka di esok hari atau di hari Sabtu bukan di hari Jumat ini Tapi kalian sudah bisa lihat cardnya di bagian toko atau di bagian pasar disini guys ya lebih tepatnya di bagian pasar di bagian market Disini cardnya sudah hadir sejak kurang lebih sekitar ya 2 atau 3 jam yang lalu Atau lebih tepatnya seperti biasa di jam 12 malam sudah dirilis Tapi untuk saat ini memang belum bisa didapatkan untuk cardnya ya karena eventnya belum rilis ya guys ya Buat yang nyari Lord Meguiar ini kemungkinan sama seperti di event-event sebelumnya Event sampingan seperti contoh event yang baru saja berakhir yaitu record breaker Kemungkinan si Harry Meguiar ada di bagian misi ya guys ya Ya kita lihat saja karena di bagian toko atau di bagian pasar lebih tepatnya Tidak ada tidak ada tanda-tanda Harry Meguiar Nah apakah benar Harry Meguiar nantinya dihadirkan sebagai hadiah di bagian misi Sama seperti yang baru saja terjadi Event yang baru saja berakhir yaitu pemutus record Ya semoga saja kurang lebih seperti ini guys ya Jadi nanti di bagian sini akan hadir yaitu event Kilas balik atau flashback Nah disini Aku pernah baca juga akan diganti jadi Maguiar Harry Meguiar ya guys ya Semoga saja karena di bagian pasar jika kita cek Harry Meguiar memang tidak dihadirkan di bagian Pasar atau di bagian market Mengingat juga untuk event kilas balik ini Ini hitungannya adalah event sampingan ya guys ya Jadi bukan event utama Ya semoga nantinya memang benar Jika Harry Meguiar akan dihadirkan seperti Kart Denny Olmo yang bisa kita dapatkan dari bagian misi Kilas balik tentunya atau flashback Kita tunggu di esok hari karena eventnya baru dibuka di esok hari guys ya Semoga di hari ini ada update pembaruan lagi Karena apa ya Jika kita lihat untuk durasi dari event Yang sudah dihadirkan tapi belum dibuka yaitu kilas balik atau flashback Disini kurang lebih sekitar ya satu hari lagi atau lebih tepatnya di esok hari Baru bisa kita mainkan untuk misi-misinya kilas balik ini guys ya Jadi kita lihat di esok hari apakah benar Harry Meguiar akan dihadirkan sebagai hadiah cuma-cuma yang kita dapatkan dari misi Nah disini untuk pahlawan sudah hadir pembaruan yaitu ada Fuller 113 posisi ST Nah ini ternyata tokennya masih bisa digunakan Dan hanya ada 2 token sama seperti sebelumnya Token 1 dan token 2 Nah disini sudah terkumpul Gue sudah punya 1729 Masih kurang ya kurang banyak ini untuk mendapatkan Fuller Di angka 113 Ada Fuller, Marcerano, Pak Jisun dan juga Crunch 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton